selamat menikmati 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 kalian sebanyakkan mengatakan itu peta Indonesia, padahal setiap peta itu memiliki judul yang tertulis biasanya di bagian atas atau di bagian bawah, seperti ini kalau peta ini, ini bukan hanya peta Indonesia ya, ini adalah peta rata-rata curah hujan tahunan periode 1981 sampai 2010 ini adalah judul peta maaf ya, gak ada gangguan jadi saya ulangi judul peta itu menggambarkan apa yang akan diterangkan di dalam peta, kalau peta ini judulnya adalah peta rata-rata curah hujan tahunan periode 1981 sampai 2010 di Indonesia dua legenda atau simbol pada peta peta yang baik itu biasanya di bagian bawah, ada lambang lambangnya kan disini, ada titik ada kotak-kotak seperti ini, itu punya arti nah, artinya dimana? artinya diterangkan di bagian yang disebut dengan legenda jadi disini ada gambar, ada keterangan contoh oh, kalau bulat ini artinya kota provinsi kalau garis warna merah itu batas provinsi kalau garis merah putus itu batas negara dan sebagainya kemudian yang ketiga peta harus dilengkapi dengan mata angin ya, mata angin sudah kenalkan ya bagian atas ini utara bagian bawah selatan bagian kanan arah timur dan bagian barat arah kiri seperti contoh penggunaan mata angin ini misalkan coba sebutkan pulau yang terletak di sebelah utara pulau jawa maka kalian lihat pulau jawa di sebelah atasnya atau di bagian atasnya itu pulau apa? pulau Kalimantan ya sebutkan pulau yang ada di sebelah barat pulau jawa berarti kita lihat di sebelah kiri oh, ternyata ada pulau Sumatra seperti itu ya lanjut skala skala ini tadi yang saya sampaikan skala itu artinya perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya skala ada yang disimbolkan berupa garis eh, ada berupa gambar dan ada yang berupa angka seperti itu pewarnaan nah ini petanya diwarnai tapi bukan asal warna loh ya peta yang baik itu tidak boleh membeli warnanya asal-asalan sesuka hati itu enggak peta yang kurang baik peta yang baik adalah peta yang tiap warnanya itu punya arti contoh nih disini di pulau jawa kok enggak ada warna merah ya yang ada titik-titik merah titik-titik ini tadi kan kota provinsi kita ambil contoh oh ternyata di pulau Sulawesi ada yang berwarna merah kita lihat warna merah itu apa oh warna merah itu ternyata curah hujannya 500 sampai 1000 milimeter kalau warnanya kuning seperti yang ada di pulau Papua ini misalnya berarti curah hujannya berapa oh curah hujannya 2000 sampai 2500 seperti itu lautnya kalian lihat laut disini beda-beda loh warnanya ada yang biru muda ada yang birunya agak tua nah kalau biru muda itu artinya lautnya dangkal kalau warnanya biru tua itu artinya lautnya dalam seperti itu 6 ada garis lintang dan garis bujur seperti yang di pembelajaran sebelumnya ada garis lintang seret nah ini yang mendatar nah ini garis mendatar agak kurang jelas ya garis mendatarnya tapi enggak apa-apa kalau yang mendatar seperti ini itu disebut dengan garis lintang kalau yang tegak dari atas ke bawah itu disebut dengan garis bujur ini unsur-unsur beta kita lanjut mari kita mengenal lebih jauh tentang Indonesia kalian lihat disini Indonesia itu punya 5 pulau besar mulai dari Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Papua ya kita akan bahas satu persatu kondisi geografis di masing-masing pulau di Indonesia tapi di pembelajaran kali ini pembahasannya hanya sampai di pulau Kalimantan untuk pulau Sulawesi dan pulau Papua di pembelajaran selanjutnya ini kondisi geografis di pulau Jawa ini peta pulau Jawa ya di sebelah utara ada laut Jawa di sebelah timur ada Selat Bali Selat Bali itu laut sempit yang ada di antara pulau Jawa dan pulau Bali di sebelah barat ada Selat Sunda di sini Straight of Sunda Sunda ini laut sempit yang terletak di antara pulau Sumatera dan pulau Jawa di bagian selatan atau bagian bawah ada laut maaf ada samudera India lanjut kita lihat mulai dari luas wilayah berapa sih luas wilayah pulau Jawa luas wilayah pulau Jawa adalah 128.297 km pulau Jawa dibagi menjadi enam provinsi mulai dari paling barat ada pulau Jawa maaf ada provinsi Jawa Barat yang beribu kota di Bandung kemudian Jawa Tengah yang beribu kota di Semarang Jawa Timur yang beribu kota di Surabaya Banten yang beribu kota di Serang DKI Jakarta yang beribu kota di Jakarta serta daerah istimewa Yogyakarta yang beribu kota di Yogyakarta itu tadi pembagian wilayah di pulau Jawa sekarang kita lihat batas wilayahnya nah tadi di sebelah utara ada laut Jawa ya di sebelah timur ada sebelah timur itu bagian kanan ya kanannya pulau Jawa ada Selat Sunda dan pulau Bali di sebelah selatan atau di bagian bawah ada Samudera Hindia di sebelah barat atau sebelah kiri ada Selat Sunda dan pulau Sumatera lanjut pantai dan laut yang ada di pulau Jawa pantai itu adalah perbatasan antara laut dan daratan ada banyak sekali pantai-pantai di pulau Jawa disini hanya saya sebutkan beberapa yang terkenal ya di antaranya ada pantai Kelayar di Jawa Timur pantai Karangbolong di Jawa Timur pantai Sawarna di Banten pantai Pangandaran di Jawa Barat pantai Parang Tritis di Yogyakarta untuk laut disini hanya ada satu yaitu laut Jawa kenapa yang ini kok nggak bisa disebut laut bu karena ini selat beda dengan laut selat itu lebih sempit daripada laut seperti itu dataran rendah dan dataran tinggi di pulau Jawa dataran rendah itu ketinggiannya dari 0 sampai 700 meter 0 saya ulangi ya dataran rendah di pulau Jawa ini ada beberapa ini yang saya sebutkan ada dataran rendah Semarang dataran rendah Cirebon Madiun dan Surakarta masih banyak lagi yang lainnya kemudian dataran tingginya dataran tinggi itu dia lebih tinggi dari dataran rendah tapi di bawahnya gunung atau pegunungan ada dataran tinggi Cianjur dataran tinggi Puncak dataran tinggi Dieng dataran tinggi Magelang dataran tinggi Malang dataran tinggi Tengger nah gunung di pulau Jawa sebelum saya sebutkan gunung di pulau Jawa ada dua tipe gunung ada dua jenis gunung yang ini gunung aktif yaitu gunung yang masih berpotensi untuk meletus dan gunung yang sudah mati yang saya sebutkan disini adalah gunung aktifnya di Jawa Barat itu ada gunung Gede gunung Papandayan gunung Galunggung di Banten tidak ada di Jakarta tidak ada di Jogja ada gunung Merapi di Jawa Tengah ada gunung Selamet gunung Sumbing gunung Lawu gunung Merbabu gunung Merapi di Jawa Timur ada gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di pulau Jawa ada gunung Arjuna gunung Raung gunung Melirang lanjut sungai di pulau Jawa di Jawa Barat ada sungai Citarum Cisadane Ciliwung di Banten ada sungai Cisadane di Jakarta ada sungai Ciliwung di Yogyakarta ada Kali Kerasak dan Kali Code di Jawa Tengah ada pengawan Solo di Jawa Timur ada pengawan Solo dan Berantas lanjut Pulau Sumatra kondisi geografis di Pulau Sumatra kita mulai dari luas wilayahnya nah Pulau Sumatra merupakan pulau terbesar ke-6 di dunia dengan luas wilayah sekitar 473.481 km persegi ada 10 provinsi di Pulau Sumatra mulai dari yang paling atas ada Aceh paling utara ya maaf di sebelah utara ada Aceh yang beribu kota di Banda Aceh kemudian Sumatra Utara yang beribu kota di Medan ada Sumatra Barat yang beribu kota di Padang ada Riau yang beribu kota di Pekanbaru ada Jambi yang beribu kota di Jambi ada Bengkulu yang beribu kota di Bengkulu ada Sumatra Selatan yang beribu kota di Palembang ada Kepulauan Bangka Belitung di sini Kepulauan Bangka Belitung beribu kota di Pangkal Pinang dan ada paling selatan ada Provinsi Lampung yang beribu kota di Bandar Lampung batas wilayah Pulau Sumatra kita lihat di sebelah utara ada Teluk Benggala Malaysia dan Singapura di sebelah timur ada Selat Malaka dan Pulau Kalimantan di sebelah selatan ada Selat Sunda Pulau Jawa dan Kepulauan Mentawai sementara di sebelah barat ada Samudera Hindia nama pantai dan laut di Pulau Sumatra ada Pantai Air Manis di Sumatra Barat ada Pantai Lampuk di Aceh Pantai Pasir Putih di Aceh Pantai Pulau Jemur di Riau Pantai Pulau Penyengat di Riau Pantai Pasir Panjang di Bengkulu Pantai Nongsa di Batam untuk lautnya ada Samudera Hindia ini salah satu contoh lokasi wisata yang ada di daerah Bangka Belitung yang digunakan untuk syuting salah satu film terkenal kita lanjut oh ini sudah ini dataran rendah dan dataran tinggi di Pulau Sumatra ada banyak dataran rendah di Pulau Sumatra di antaranya dataran rendah asahan di Sumatra Utara Kota Jambi di Jambi Tanjung Jabung Barat Tanjung Jabung Timur Muaru Jambi Merangin Batang Hari dataran rendah air manis dataran rendah kasih dataran rendah cermin Sumatra Utara sementara dataran tingginya ada dataran tinggi Atlas di Aceh dataran tinggi Gayo dataran tinggi Toba dataran tinggi Kerinci kalau ini gambar salah satu wilayah di Sumatra Barat yang terkenal dengan nama Ngarai Siano lanjut gunung di Pulau Sumatra di Pulau Sumatra juga ada banyak sekali gunung kalau kita lihat disini lihat petanya ada yang berwarna kemerahan nah ini melambangkan daerah dataran tinggi dan juga ada beberapa gunung disana ada gunung Kerinci yang terletak di Sumatra perbatasan Sumatra Barat dan Jambi ada gunung Leuser di Aceh gunung Darusala eh di Nanggru Aceh Darusala maaf gunung Dempo di Sumatra Selatan gunung Bandahara di Aceh gunung Talamau di Sumatra Barat gunung Marapi bukan Marapi ya gunung Marapi di Sumatra Barat gunung Geredong di Nanggru Aceh gunung Singgalang di Sumatra Barat dan lain sebagainya sungai sungai terpanjang di Pulau Sumatra adalah sungai Batanghari selain sungai Batanghari ada sungai Asahan sungai Kampar sungai Indragiri dan sungai Musi salah satu objek wisata yang terkenal di Pulau Sumatra adalah Danau Toba yang terletak di Sumatra Utara dan merupakan danau terbesar di Indonesia selain Danau Toba masih ada Danau Maninjo di Sumatra Barat dan Danau Singkarak di Sumatra Barat lanjut Pulau Kalimantan perhatikan disini ini Pulau Kalimantan di Pulau Kalimantan ini ada tiga negara ya yang berwarna hijau ini yang diwarnai ini adalah bagian dari negara Indonesia sementara yang berwarna putih ini menunjukkan bahwa ini adalah negara lain disini tertulis Malaysia dan Brunei Darussalam jadi Brunei Darussalam dan Malaysia itu terletak di satu pulau dengan Indonesia yakni di Pulau Kalimantan kita lanjut Kalimantan merupakan pulau terbesar ketiga di dunia dengan luas wilayah 743 330 km yang terdiri dari lima provinsi yakni Kalimantan Kalimantan Barat dengan ibu kota Pontianak Kalimantan Tengah dengan ibu kota Palangkaraya Kalimantan Selatan dengan ibu kota Banjarmasin Kalimantan Timur dengan ibu kota Samarinda dan yang paling baru adalah Kalimantan Utara dengan ibu kota Tanjung Selor batas wilayah Pulau Kalimantan kita lihat disini sebelah utara di sebelah utara berarti di atasnya ya ada negara Malaysia ada negara Brunei Darussalam dan ada Laut Jina Selatan sementara di sebelah timurnya disini ada Selat Makassar Pulau Sulawesi di sebelah selatan ada Laut Jawa dan Pulau Jawa di sebelah barat ini ada Selat Malaka yang membatasi Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera Pantai dan Laut di Kalimantan salah satu pantai terkenal di Kalimantan adalah pantai yang terdapat di Kepulauan Darawan untuk lautnya seperti yang ada di peta sebelumnya ada Laut Jina Selatan dan Laut Jawa pulau Kalimantan itu termasuk pulau yang memiliki banyak sekali dataran rendah disana ada dataran rendah ini di Kalimantan Timur ada dataran rendah pasir redep dan selor sementara di Kalimantan Barat ada dataran rendah melano dan ketapang di Kalimantan Tengah ada dataran rendah Kuala Pembuang Kuala Kapuas dan Pangkalan Bun untuk dataran tingginya ada dataran tinggi Meratus di Kalimantan Selatan dataran tinggi Kapuas Hulu di Kalimantan Barat dataran tinggi Suwanardi di Kalimantan Barat gunungnya perhatikan nama gunung di Papua ada gunung Bukit Raya gunung Leangpran gunung Menyapa gunung Halau-Halau gunung Latuk dan gunung Mesangat nama gunungnya kurang familiar kebanyakan gunung yang terkenal itu ada di Pulau Jawa Sumatera dan salah satu satunya lagi ada di Papua sungai ada banyak sekali sungai di Pulau Kalimantan ada sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia yang terletak di Kalimantan Barat ada sungai Barito di Kalimantan Selatan sungai Mahakam di Kalimantan Timur dan sungai Kayan di Kalimantan Utara untuk danau salah satu objek wisata terkenal di Pulau Kalimantan adalah Danau Kakaban yang terletak di Kalimantan Timur demikian pembelajaran untuk hari ini kalian bisa merangkum apa yang telah saya sampaikan tadi dan untuk materi maaf untuk tugas baru akan diberikan setelah bagian 2 selesai saya upload terima kasih atas perhatiannya saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!